Fakta pria nikahi dua wanita di Tasikmalaya sekaligus ternyata hanya praktik sekolah dan ide siswa. Fakta pria nikahi dua wanita di Tasikmalaya sekaligus ternyata hanya praktik sekolah. Akhirnya sang pengantin pria itu mengungkap fakta soal pernikahan viral tersebut. Atmal mengatakan, pernikahan yang menikahi dua gadis sekaligus yang viral itu ternyata adalah praktik sekolah. Seluruh yang ada dalam rangkaian pernikahan tersebut, mulai dari persiapan, foto pre-wedding, ijab kabul dan lainnya adalah untuk memenuhi praktik sekolah. Sebetulnya, pernikahan itu praktik di sekolah. Jadi, mulai dari persiapan, foto pre-wedding, ijab kabul, prasmanan, dan lain-lain, itu MAH dalam rangka praktik sekolah, Jadi langsung saya ceraikan, ucap Atmal sambil bercanda kepada tribunperiangan.com saat ditemui pada Selasa, 9 Januari 2024. Atmal, Helen dan Syifa adalah siswa di SMK Duta Pratama. Diketahui, praktik nikah itu merupakan gabungan dari jurusan yaitu jurusan keperawatan dan farmasi. Ini tuh praktik gabungan dari dua jurusan, jurusan keperawatan sama farmasi. Kalau praktik nikahnya MAH tanggal 14 Desember 2023, lengkap Atmal. Rutin digelar Kepala sekolah SMK Duta Pratama, Lasiman mengatakan, bahwa di sekolahnya memang rutin menggelar praktikum terkait pernikahan. Lasiman mengatakan praktik nikah itu dilaksanakan setiap tahun untuk kelas 12. Namun, ia mengatakan pada tahun ini, 2023, acaranya lebih meriah dari biasanya. Ide siswa Lebih lanjut, Lasiman mengatakan bahwa ide praktikum pernikahan itu murni berupa kreasi dan inovasi siswanya. Seluruh persiapan hingga rangkaian acara praktik pernikahan itu berasal dari ide para siswa. Mulai dari pernikahannya, buat undangannya, kemudian desain undangannya, sampai keperasmanan, pelaksanaan akadnya, prosesi akad nikahnya, itu semuanya murni ide para siswa, lengkapnya. Para siswa begitu totalitas dalam melaksanakan praktikum tersebut. Sampai-sampai video Ijab Kabul pun viral di media sosial dan banyak yang beranggapan itu adalah benar.